Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama Habi Oficial di Adela Studio Podcast Hari ini saya kedatangan dua tamu mahasiswa dari Stai Ibn Sina Batam Yang saat ini mereka sedang melaksanakan atau mau melaksanakan KKN Kuliah Kerja Nyata Ini mungkin kita interogasi sedikit kayaknya nih Yang pertama kan apa programnya Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe Habi Oficial Agar tidak ketinggalan video dan informasi dari kami Terima kasih Oke yang pertama kita ke Erik dulu nih kayaknya nih Kayaknya luar biasa Semangat terus nih Bang Erik nih ya Arus, arus, arus Ini aja Jadi biar nampak Tidak usah tegang kali lah Tidak usah tegang lah Tidak usah tegang Kan sebentar lagi Erik KKN nih sebagai ketua ya kan Ketua KKN di Teluk Mata Ikan Teluk Mata Ikan Nongsa Nongsa Oh iya betul Teluk Mata Ikan di Nongsa Kita kira apa programnya nih Kalau untuk dari kelompok tiga kan KKN di Teluk Mata Ikan Kami tuh ada program tentang sosialisasi yang pertama Sosialisasi Berhubungkan di Teluk Mata Ikan itu kan pantai Iya Jauh dari perkotaan Jadi kami mencoba Peran dari Pak Babin disitu Istilahnya sosialisasi tentang peran polisi disana Peran polisi dalam Ibarat kata peran mereka lah Di tengah-tengah masyarakat sana kan Soalnya jauh dari perkotaan Terus mungkin kami ada sosialisasi dari Ya kesehatan mungkin tentang covid kan Soalnya sekarang Orang disana itu jarang memakai masker Ya oke Mungkin ada sedikit nanti lomba-lomba anak-anak kan Anak betulan banyak sekali disana Yang itu aja Ya kita ke Reski ini ya Luar biasa Bang Reski apa kabar bang Ya Alhamdulillah baik Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Reski Modari Alhamdulillah kami dari kelompok lima itu KKN nya di Tumusi Buton Tumusi Buton Jadi untuk program-program kami itu Disana kan Pertanyaan yang kembali lagi baru 70% lah 50% petani semua Jadi Program kami itu ya ada di Fokus di pilihan Yaitu pendidikan Sosial Dan Apa satu ya Keagamaan ya Ya betul Pendidikan sosial dan keagamaan Nah untuk di pendidikan itu Insya Allah kami akan Berfokus ke Anak-anak Yang untuk mengajar TPG Alhamdulillah disana itu ada TPG nya Tapi Masih Bisa dibilang masih minim lah Untuk pengajarannya Nah untuk di bidang sosial Bidang sosial itu kita kan Bersosialisasi ke Masyarakat-masyarakat Insya Allah kami akan Adakan pembuatan Pupuk Untuk Masyarakat disana Yang kebetulan Banyak petanian Saya kira Untuk pembuatan pupuk Dari Rumah tangga itu Pupuk lima rumah tangga itu Agaknya Mantap Keren Berarti bisa kolaborasi Dengan Dinas lingkungan hidup Sepertama bisa Sepertama bisa cair kan Oke nah ini Satu lagi nih Kayaknya Di beberapa media sosial ini Kayak Apa namanya Kompetisi Bukan kompetensi ya Kompetisi Di masing-masing Kelompok nih Yang Membuat Teman-teman lain Mungkin Merasa gimana Gitu kan Kira-kira menurut Bang Rezki nih Terkait Seperti itu kan Menurut Pandangan Bang Rezki aja Kalau saya sih Kompetisi itu Bagus ya Kompetisi Memang kita harus berkompetisi Di setiap Kegiatan kita gitu Cuman Ya Mungkin ada dibilang Kompetisi yang Kurang sehat Kalau saya lihat Ini kan Berlomba-lomba Gitu kan Kalau Bang Erik nih Bagaimana pandangan Bang Erik Terkait Ya mungkin Di Instagram Mungkin di TikTok Ya kan Kalau untuk Instagram sih Ya ada sedikit problem lah Tapi saya setuju Dengan Bang Rezki Tadi kan Kalau Kita itu Sebagai muslim Memang harus berkompetisi Tapi dalam kebaikan Kalau ini sebenarnya Udah gak kebaikan lagi Jujur-jujur aja Karena Karena gimana ya Kalau Memang berkompetisi itu Harus inilah Harus tau Mana ya kan Tempat berkompetisi Terlebih kan gini Kita juga punya Kelompok masing-masing Yang mentalnya Memang bisa dibilang Gak Baik lah Ada yang ketrigger gitu Apa-apa pacuannya Kelompok mereka gitu Oke Dibanding-bandingin gitu Ya Itu yang makanya Saya gak suka ini Jangan-jangan Jangan-jangan ini Ya mereka akan Membuat Seperti itu Mereka Merasa bahwa Kelompok mereka bisa Kalau saya lihat Memang iya sih Dari situ memang iya Ketahuan jelas Karena ya Gimana ya Dari Perencanaan mereka Memang udah keren Mantep Memang saya akuin Cuman paling gak gitu Ya Kita sama-sama disini Memberikan ilmu kan Kepada masyarakat Toh sebaiknya Gak usah lah Terlalu kayak Mau dipuji Tapi jangan gitu Memancing Ibarat kata Programmu apa Programmu apa Gitu Programmu apa Followers Instagrammu Iya Kawan kita ini Sama-sama loh Sama-sama berjuang Mungkin Kami pun mau Jadi kelompok Kalian mau kali kami Tapi kan gak bisa Gitu loh Paling gak ya bagi-bagi lah Kalo gak linknya Sebenarnya Kalo untuk masalah gak bisa Itu semuanya pasti bisa Mesti Namun berpulang pada Diri kita Kelompok kita itu sendiri Apakah mau kerjasama Kompak Atau tidak Nah itu tadi Kalo mungkin Saya Bang Reski Bisa lah Kerjasama Mungkin Kami kan Di bidang maritim Jelas Dekat pantai Kalo Bang Reski kan Bidang Apa tadi Pertanyaan ya Mungkin bisa lah Sebagian kan Orang di pantai sana Kan ada juga itu Yang bercocok tanam Mungkin bisa lah Koordinasi pupuknya kan Berdua Kerjasama Enggak takutnya Itu nanti Reski disana Diajar mancing pula Ya gak apa-apa lah Mana tau Bisa kan Ambil followers Ya minimal Bisa renang lah ya kan Minimal bisa berenang Ada Inilah Timbal baliknya gitu Iya Kalo Buat kelompok yang sana Mungkin bisa lah Dipromot Kira-kira Kira-kira Di tim Kelompok Erik sama Kelompok Reski ini Kira-kira Bisa gak Melibisi Kelompok yang lain Harus Jelas Kalau Erik Kalo saya jujur aja Bang ya Mengimbangi aja Udah bagus Karena gini Jujur Dari awal itu Saya gak pernah Bilang ke anggota Kita tuh harus Lebih maju Udah ada orang gak ada Karena tipikal disini KKN Ya udah tunjukin aja gitu Diri kita Fokus sama diri kita Bang ya Jangan pernah kayak Ketriger gitu Oh kelompok ini Bikin ini Jangan Jadikan mereka referensi Tapi jangan jadikan kompetisi Karena apa Kalo dijadikan kompetisi Nanti yang ada Adanya permusuhan tadi Jadi berarti Diam Berarti bukan bisu lah ya Diam bukan bisu Diam juga Berarti bukan kalah Kami bisa Tapi diam Diam Ngerunca juga Itu tadi Harus dikasih paham dia Biasanya kayak Tupai kan Diam-diam Udah di ujung Takutnya kan Udah di ujung kan Gak tau temen kan Ditinggal kami kan Padahal bisa kerjasama Intinya kita Sebenernya gampang Kita kolaborasi aja Bagaimana Oh kira-kira Program kalian apa Siapa tau Mungkin Disini tidak cocok Dengan program kami Bisa kami lemparkan Kesana Kan seperti itu Sistem lempar aja Atau juga kan Banyak kan Yang kayak Dari temen-temen Mungkin yang Linknya Banyak Orang-orang anggota Bisa di share Kami kurang ini Mentok dananya Ya mudah-mudahan Ini bukan ajang Kompetisi ya Tapi bagaimana Kita bisa memberikan Yang terbaik Khususnya kepada Masyarakat Bukan untuk diri kita Tapi untuk Masyarakat Bukan kita Kenapa kita Kuliah kerja Nyata Atau kuliah kerja Mahasiswa Ya kita implementasikan Apa yang kita dapat Di kampus Kita aplikasikan Di lapangan Ke masyarakat Pengabdian masyarakat Salah satu Tridharma Perguruan tinggi Nah itu Jadi tidak Boleh kita Down gitu kan Panik Masa mereka bisa Kita gak bisa Jangan pikir Begitu Mereka bisa Apalagi kita Jangan mereka bisa Kita gak bisa Tapi pikir bahwa Mereka aja bisa Kenapa kita gak bisa Seperti itu Jadi jangan bilang Oh mereka Kok begini Upload Ini posting Bikin geram aja Padahal Sebenarnya Kita juga bisa Tapi karena apa Gak mau Gak mau melangkah Gak mau Melakukan Ah Udahlah Gitu aja Padahal kita bisa juga Karena semua kita Sudah punya Media sosial Punya Kemudian Apalagi yang gak punya Sebenarnya itu Tidak perlu Flowers Yang penting kita Upload aja terus Apa kegiatan Kita jalankan Kegiatan apa Jalankan Jadi gak harus Punya Flowers Tapi menunjukkan itu Bukan Melalui Ya bisa juga sih Melalui media sosial Tapi ya langkah bagusnya Ya kita buktikan gitu Kemampuan kita di Masyarakat Oh ini loh Kita bisa ini Ini kita bisa ini Ya tujuannya kan Kalau di setai itu kan Biasanya Keagamaan Pendidikan Dan sosial Biasanya Nah itu Garis besarnya Seperti itu Tapi Implementasinya Di lapangan itu Nanti tinggal Disesuaikan Jadi jangan Lihat Orang lain Begini Kelompok lain Begini Kita langsung Aduh Kita ini macam mana Padahal sebenarnya Kita bisa Harus bisa Jadi harus tetap semangat Nah kalau Reski Bang Erick ini Kalau Putus semangat Macam mana Anggotanya Kita Jujur aja nih Kami berdua Nggak ada putus-putus Cuman Ya Anggota sih Banyak yang ke trigger Misalkan gini Aku denger nih Kelompok sana Anggaran dananya Sampai 20 juta Itu harus komitmen Gini aja Ketika ada anggota Saya gitu Kalau ada anggota Oh mereka Aku begini Anggarannya 80 juta Misalnya Misalnya Kok kita Kok nggak dapat-dapat Gitu kan Ya udah Kamu gabung Kelompok sana Kalau kamu mau Kesana aja Gitu Terserah Kalau mau Jungkir balik Disana Terserah Kalau kamu Sebagai Kelompok kita Yaudah Komitmen aja Kita jalankan Apa yang kita bisa Kan seperti itu Kalau aku sih Bang Lebih nanggapinnya Kayak gini Misalkan Kelompok sana 20 juta Kunaikan Kita 30 juta Kunaikan gitu Jadi seolah-olah Mental timku ini Kuat gitu Terlebih Udah aku tegas Kena dari awal KKN itu Nggak ada Kompetisi-kompetisi Yang bagus Yang mana Nggak ada Nanti dia umumin Kayak gitu Yang penting Kita jalan silaturah Yang terkelompok Berkompetisinya Di dalam itu aja Istilahnya gini Jalan nggak Program yang kita buat Gitu Misalkan jalan Alhamdulillah Gitu Kita tanya teman-teman Kita yang lain Jalan nggak Program kalian Apa perlu Perbantuan anggota Misalkan kan Perlu nih Bang Soalnya kami Pupuk itu harus Banyak nih Yang diperhatikan Ini ada Kami anggota satu Kebetulan paham Tentang pupuk Terjunkan Nanti tukar Saling-saling kerjasama Jangan pula Berkompetisi Ini anggaran kami Sekian-sekian ini Udah lah Pokoknya kelompok kami Yang paling ini Ujung-ujungnya Pusing juga kan Pikir anggaran sebanyak itu Padahal datang juga Minta bantuan Tapi ya itu Mungkin Membuat kalian Untuk Lebih Lebih bisa gitu Dan Itu adalah sebuah motivasi Untuk kalian Jadi kita ambil Sisi positifnya aja Jangan ambil negatif Bahaya nanti Yang penting Orang yang datang kesini kan Apa yang dibuat Sama orang lain Kita ambil hikmahnya Oh ternyata Kita bisa lebih dari itu Mungkin itu saja Pasti Jadi Tetap semangat Jadi teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Kami cuma Cerita-cerita santai Terkait ini Kuliah kerja nyata Ini mahasiswa Dari setahir Ibn Sina Batam Yang memang Masing-masing kelompok Menunjukkan Oh ini loh saya Ini loh kelompok saya Yang paling bisa Tapi Kita ambil hikmahnya aja Mudah-mudahan Semuanya berjalan lancar Program yang disusun itu Berjalan lancar Itu aja Salah satunya Apa yang kita lakukan Di masyarakat Ditelima oleh Masyarakat Setempat Itu saja Itu yang penting Jadi mungkin itu saja Teman-teman Mohon maaf Kalau ada kata-kata kami Yang kurang berkenan Kami mohon maaf Beribu-ribu maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam hormat kami Dari Habi Oficial Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih